Saudara, setelah sempat dikembalikan, berkas perkara pembunuhan terhadap Brigadir Joshua hingga kini belum kembali dikirimkan ke Kejaksaan Agung oleh penyidik Tim Suspolri. Di sisi lain, penyidik dikepolisian terus dihadapkan dengan batas waktu penahanan terhadap Ferdi Sambo dan tersangka lainnya. Lalu apa faktor-faktor yang membuat berkas perkara pembunuhan Joshua ini dinilai kurang lengkap oleh Kejaksaan? Dan mengapa kemudian untuk melengkapi ini ternyata dibutuhkan waktu yang cukup lama? Kita bahas bersama para narasumber untuk Sapa Indonesia Pagi hari ini yang hadir secara daring. Ada Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Siman Juntak, dan Ketua Indonesian Police Watch atau IPW, Mas Sugeng Teguh Santoso. Mas Sugeng dan Bang Barita, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Mas Bayu, Mas Sugeng. Ya, Bang Barita, ingatkan dululah kepada saya dan juga Pemirsa Sapa Indonesia Pagi, mengapa waktu itu Kejaksaan mengembalikan dan meminta kepada Polri, dalam hal ini Tim Sus, Baris Krimobus Polri, untuk melengkapi. Dan kenapa, Bang Barita? Ya, Mas Bayu, jadi ini memang memenuhi dan menjadi kewenangan penuntut sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Khususnya di Pesat encontrar Jadi, ketika berkas perkara itu diterima dari pendidik, tentu saja penuntut harus melakukan penelitian. Apakah berkas perkara itu sudah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam POD. khususnya yang sering dikenal dengan istilah syarat formal dan materil. Undang-undang hukum kecara pidana memberi waktu 7 hari kepada penuntut untuk menyatakan berkasnya perlu disempurnakan atau tidak dan 14 hari harus dikembalikan kepada penyidik dalam hal dinyatakan belum lengkap. Lalu penyidik memiliki waktu menurut Tuhab 14 hari untuk memenuhi petunjuk dan catatan dari penuntut itu. Nah itulah yang sekarang dalam masa tahapan itu. Jadi itu hal yang sangat wajar dan diatur oleh kitab undang-undang hukum acara pidana dan juga pedoman dikejaksaan yang tadi disebut mengkopol hukum bahwa petunjuk itu P19-nya satu kali. Dan dalam masa itu kita sedang menunggu petunjuk itu dilengkapi dan apabila menurut penuntut umum belum dilengkapi tentu harus dilakukan sesuai dengan pedoman tersebut. Koordinasi dan konsultasi agar syarat-syarat yang diberikan petunjuk oleh penuntut umum itu dapat dipenuhi Mas Bayu. Ya, ya. Formil material belum lengkap begitu. Itu mudahnya buat saya gitu. Itu apa sih biasanya yang kemudian diminta dilengkapi? Apanya yang kurang lengkap? Kan kalau bahasa hukumnya formil material. Tetapi sebetulnya di dalam berkas itu apa yang kurang? Sehingga kejaksaan meminta dilengkapi oleh kepolisian? Bang Barita. Ya, tentu saja Mas Bayu kalau itu masalah syarat formal kan berkaitan dengan formalitas ya. Tapi yang paling penting tentu materialnya. Material itu misalnya yang sering juga disebut anatomi kasusnya. Lalu pasal 340 yang dipersangkakan itu harus diurlaikan secara cermat, jelas, lengkap, tempus, lokusnya, peranan masing-masing tersangka terhadap perbuatan yang disangkakan. Lalu alat-alat buktinya Mas Bayu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk termasuk keterangan tersangka sendiri dan pertanggung jawaban pidana dari para tersangka itu. Itu harus tergantung dalam berkas perkara Mas Bayu sebab berkas perkara itulah dasar dari penuntut umum untuk membuat dakwaan. Agar dakwaan itu cermat, jelas, lengkap, harus memenuhi apa yang tadi saya sebutkan. Sehingga ketika dibawa ke pengadilan dan dilimpahkan, Jaksa punya keyakinan dan tanggung jawab untuk membuktikannya sebab Jaksa tidak ikut dalam proses penyidikan Mas Bayu. Jadi dia hanya berkasan berkas perkara itu. Ya, mengerti. Jadi memang muncul diskusi-diskusi kan Bang Barita dan juga Mas Sugeng di dunia maya. Itu apa sih yang itu ya kira-kira saya menyarikannya nih kayaknya nyambung nih dengan penjelasan Bang Barita bahwa ceritanya dari tokoh-tokohnya begitu di dalam berkas dari kepolisian kepada kejaksaan ini belum terangkum semua ceritanya, belum jelas gitu siapa, apa, dan bagaimananya. Nah inilah yang kemudian diminta diperjelas. Saya nyambung nih, mungkin diskusi netizen di media sosial itu begitu adanya. Saya tambahkan satu narasumber lagi, Kang Asep Iwan Iryawan, Pakar Hukum Pidana. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi semuanya Bapak-Bapak Ibu Ibu. Ya, biar tambah wawasan kita nih berkaitan dengan kasus ini. Tapi sebelum ke Kang Asep, saya ke Mas Sugeng. Nah, Mas Sugeng, Kak Polri sudah bilang dalam waktu satu minggu nanti bisa terpenuhilah ini persyaratan untuk kemudian dikembalikan. Ternyata waktunya cukup panjang. Di mana nih titik-titiknya? Apakah cerita-cerita tersebut memang belum bisa terangkum secara kuat untuk nanti di pengadilannya juga tinggal lakukan persidangan? Atau bagaimana yang Mas Sugeng ketahui ini? Mas Sugeng soalnya suka tahu di belakang layarnya nih. Di mana susahnya kemudian kepolisian menyerahkan kembali, Mas Sugeng? Jadi, begini ya. Yang menjadi titik fokus kesulitan ini ada dua poin ya. Satu tentang konstruksi kasus ini pasal 340, kasus pembunuhan berencana. Nah, konstruksi kasus ini harus diperkuat. Kenapa? Karena kasus pembunuhan berencana itu adalah ada dua unsur ya. Jadi, kehendak ketika melakukan delik atau kehendak untuk melakukan kejahatan, itu dengan peristiwa deliknya, yaitu membunuhnya, itu harus ada jeda waktu. Nah, jeda waktunya ini kapan? Kalau dari rekonstruksi, itu kalau saya pepetkan ya, itu hanya setengah jam tuh. Setengah jam ya. Dari rumah Saguling, sekitar pukul 5 sore, kemudian pukul 5.38, sudah selesai itu peristiwa pidananya. Matinya Yosua ya, kalau saya lihat. Jadi, apakah 38 menit itu adalah jeda waktu yang tepat yang bisa digunakan untuk bisa mendakwa pasal 340? Nah, ini ada Kang Aset sebagai mantan hakim ya, bisa dikanya nanti ini ya. Oke. Jeda waktu, ya 38 menit itu, oh 30 menit katakanlah, itu ada waktu, itu sepontan atau apa? Ya, sepontan atau apa? Ya, kecuali kalau direncanakan mulai dari Magelang. Saya pernah berpikir direncanakan mulai dari Magelang, 2. Jadi, ada jeda waktu 1 hari atau 24 jam, bahkan lebih. Ya. Kalau itu sih sudah pas ya, tapi kalau jeda waktu 38, ini jadi pertanyaan. Tetapi kan kita percaya, penyidik ketika menetapkan konstruksi pasal 340, itu sudah dilengkapi oleh alat bukti. Jadi, kita tinggal mendorong nih, kepada penyidik memperkuat, seperti permintaan jaksa ya. Karena kalau tidak, maka dia bisa hanya kenanya pasal 338. Nah, konstruksi kasus ini yang harus dilengkapi. Salah satunya apa? Ya, saksi-saksi berbeda. Ya, antara Barade Eliezer dengan, apa namanya, Fendi Sampo berbeda. Kemudian tentang motif pelecehan, ya, menjadi dasar kemarahan yang timbul. Itu disampaikannya di mana? Ya. Yang menimbulkan kemarahan apakah di Saguling, atau sudah sejak dari Magelang. Nah, ini yang mungkin sedang difokuskan, ya, dari peristiwa-peristiwa itu. Makanya ada rekonstruksi, ada konfrontasi, ada light detector. Itu penyesuaian keterangan-keterangan ini. Supaya penyidik mendapatkan keyakinan. Itu sih yang sejauh saya faham, ya. Oke, oke. Terbayang bagaimana kemudian ini ceritanya supaya kuat nanti ketika di pengadilan, sehingga jaksa penuntut umum juga bisa yakin dengan tuntutannya. Nah, Kang Asep, kalau cerita-cerita ini, mungkin beberapa kali sebenarnya Kang Asep di Sapa Indonesia Pagi sudah mengatakan bahwa sebenarnya ini sudah cukup kuat begitu. Saya minta tanggapan Kang Asep, kalau ya, masalahnya di sekitar puzzle-puzzlenya belum begitu kuat untuk menyusun cerita ini, makanya kemudian Kejaksaan Agung memintanya untuk dilengkapi. Taruh lagi nih, Kang Asep. Sudah coba dilengkapi. Mungkin kita melihatnya sebagai peristiwa kemarin, babakannya ada lie detector atau apa, segala macam. Kemudian ternyata, misalnya nih, kalau kita melihat kepolisian belum juga mengembalikan, masih ada yang masih bolong-bolong begitu. Nah, apakah ini sudah bisa dikembalikan? Dan dalam bagian saya kan selalu dikatakan ada diskusi yang boleh terjadi antara Kejaksaan dengan pihak kepolisian. Nah, titik-titik ini, Kang Asep, apakah harus dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga nanti, ini kan memang kerjasama antara kepolisian dengan Kejaksaan agar di pengadilannya nanti kuat. Kang Asep bisa jelaskan ini dan berikan tanggapan mengenai lamanya berkas ini kembali ke Kejaksaan. Kang Asep. Terima kasih, Mas Bayu. Sebenarnya sudah diurekan lengkap oleh Prof Barita maupun Pak Sugeng juga lengkap. Ya. Pak Sugeng pengalaman. Ya, yang pertama gini, memang ajas peradilan itu kan sembiring, sederhana mudah biaya ringan ya, Pak Barita. Oh, bukan Siman Juntak ya. Temennya Pak Barita, saudara-saudara. Terus itu ya, Pak Ajit, harus berterima kasih ke Pak Sembiring, sederhana mudah biaya ringan gitu kan. Kan ada 138-143, kuhab yang lu diurekan tadi oleh Pak Barita maupun Pak Sugeng. Ya, jadi harus CJL, cermat, jelas, lengkap ya. Nah, baik lokus, opon-tempus. Nah, kenapa ini lah, Mak? Kan 138 itu jaksa pasti memberi petunjuk. Ini lho bolongnya, ini lho bolongnya, bolongnya. Mereka dilengkapi oleh rekonstruksi tadi kan. Ya. Rekonstruksi tadi itu kan ternyata juga pasti bolong. Karena ada perbedaan antara E sama FS, apalagi perkembangan baru si RR kan. Ya. Hal di dakwanya itu adalah pasal 55, yuto 56. Bahasa sederhananya di situ kan keikutsertaan, baik itu pelaku yang menyuruh, ikutserta, membantu. Hati-hati, ikutserta dan membantu ya. Nah, lagi menyuruh. Nah, ini ada peran, sebetulnya ada peran perubahan. Apalagi ketika waktu yang dibelakan tadi Pak Sugeng tadi, ada detik-detik perbedaan. Karena ini kalau pasal 3 harus berbedakan, 338-340. Kalau 340 kan publik gue pengennya mati atau sempur hidup. Tapi kalau kena 338 kan 15 tahun. Nah, kalau 15 tahun pasti publik parah lagi kan. Bagaimana sekarang 340 ini nanti dipertanggungkan oleh jaksa, bermainnya di mana? Nah, kan 340 itu unsurnya. Sekali lagi, ini harus dibuktikan tuh sekali lagi unsur 340 atau 338. 340 itu ada yang harus hati-hati karena diuntukkan 55. Jadi bahasa sederhananya, pembunuhan berencana ini ya, ada yang ikut serta. Atau ada yang membantu, ada yang menyuruh. Nah, ini jaksa harus hati-hati. Kalau, saya berkali-kali loh katakan dari kompas. Kalau ini sangat formal, matri hati tidak ada pernuk, bisa konyol. Memang matrinya ada yang menghilangkan nyawa. Tapi kalau jaksa tidak menghadirkan atau tidak mendakwa, nanti dengan dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap sesuai pasal 43 itu, ini bisa habis. Nanti bisa dikulitin. Minimal dikeberatan, di eksepsi. Nah, ini jadi jaksa memang pasti harus ada rincian. Nah, bolong-bolong tadi catatan berkasih kembali. Itu dibatasi, ada waktu kan, seminggu, dua. Hukum acar itu sebenarnya tekstual, limitatif, non-interpretatif, duwingin, memaksa. Nah, harusnya kepolisian harus cepat. Nah, tadi kembali ke ajas sederhana muda biaya ringan tadi. Kepolisian harus cepat melengkapi itu, prana. Apalagi dengan perubahan-perubahan mendadak sekarang kan. Apalagi perbedaan terakhir, ketika rekonstruksi itu, FS kan nggak mau. Sedangkan konsisten ada terjadi. Tapi sebenarnya sekarang udah gampang kok. Menurut saya sekarang udah gampang. Dia menghilangkan nyawa orang itu. Ya, sebenarnya direncanakan, betul tadi Pak Sugeng. Nah, jeda waktu tadi, jeda waktu itu dalam jurisprudensi. Dia bisa memikirkan dengan tenang. Kalau dia tidak lakukan, apa yang terjadi? Nah, entah dia dari Magelang, entah dari Saguling. Nah, itu memang harus rinci, harus jelas, harus cermat. Artinya gini, bahasa sederhananya lagi. Harus detail. Kalau nggak detail di situ, nggak cermat, nggak jelas, nggak lengkap. Itu bolong itu bisa nanti dihajar. Karena Daku Atur tadi, CJL tadi. Ya, kalau nggak CJL, ya nanti habis itu syarat forma, syarat material. Apalagi nanti dipenuhi membuktikannya. Membuktikan ketika misalnya, yang paling gampang ini, sederhana. Ya, hati-hati loh. Apakah membantu atau ikut serta? Itu dua hal yang berbeda. Pasalnya berbeda, lima-lima. Kalau itu nanti mendakwa, apalagi sekarang dua-dua pasal itu muncul. Tapi di dakwaan peran, katakan yang paling gampang, KM atau RR. Kalau E gampang sih ya. Kalau E gampang sekali. Kalau R sama KM, apalagi nanti FS berkelit. Dan itu bersesuaian, berbeda dengan E. Sekali lagi, sekali kata-kata kanan. Konyol di dakwaan. Makanya perlu ini penyidik itu, harus teliti tadi. Karena akan yang bertanggung jawab. Bukan ada-ada jaksa di persidangan. Kalau itu peran tadi, entah yang paling gampang lah. Membantu atau ikut serta. Ya, di dakwaan. Katakanlah membantu. Nanti dibuktikan di persidangan. Malah ikut serta. Wah, itu sekirah. Bapak-bapak ulur nanti di persidangan. Makasih, waktu rekonstruksi itu. Apalagi sekarang perubahan RR kan. Yang bantu, ternyata dia kan. Sekali lagi, mohon maaf. Ya, penjelasan pengacaranya ya. Karena kita kan jalan gitu. Di awal itu. Yang saya juga baru tahu. Ya, waktu saya tanya. Kenapa selama ini pemeriksaan itu RR, PKRR, tidak pernah muncul. Karena ini, akamannya mati, lebih dari 5 tahun. Wajib daping ke penasit hukum. Kalau kok batal demi hukum loh pemeriksaan penyidik. Tapi, kita waktu pembicaraan di Masih Kompas TV dengan acara yang berbeda di malam, kalau nggak salah. Pengacaranya mengatakan. Dulu ada pengacaranya. Pengacaranya FS kan. Lah, pengacaranya FS menangkap pengacaranya. RR. Wah, ini bantu yang sekarang ya. Terlepas apapun motifnya. Masa bilang ini hati-hati loh. Kalau ini nggak hati-hati dan tidak cepat, saya kira ini, ya publik seolah-olah akan dipermainkan. Soalnya ini kan drama seri yang berulang. Terbayang, Kak Ngasih. Jadi, ini semualah kita berprasangka baik dalam artian begini. Sekarang, tim SUS dari kepolisian sedang menyusun sekuat-kuatnya, sejelas-jelasnya, serinci mungkin cerita sedemikian rupa. Sehingga 340 pasal pembunuhan berencana ini bisa sangat kuat nanti di pengadilan. Itu. Tetapi dengan keterbatasan waktu dan lain-lain, dan sudah, malah sudah habis sebenarnya waktunya, apakah ini nanti mempengaruhi sedemikian rupa kekuatan dari cerita ini untuk dibawa ke pengadilan nantinya sesuai dengan harapan publik lah, kira-kira begitu, dan sesuai dengan hukum. Kak Ngasih, Mas Sugeng, Bang Barita, cerita nanti pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan hal-hal semacam ini di kasus-kasus lain mungkin, bagaimana kasus ini bisa nanti cukup kuat di pengadilan. Tetap bersama kami untuk bagian kedua. Kami sambung, Saudara, Dialog Sampan Indonesia Pagi hari ini berkaitan dengan berkas kasus Verdi Sambo yang belum kunjung, dilengkapi, dan dikembalikan dari Tim Sus Mabes Polri ke Kejaksaan. Masih ada Barita Siman Juntak, Ketua Komisi Kejaksaan, ada Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, dan juga Kang Asep Iwan Iryawan, Pakar Hukum Pidana. Bang Barita, kalau kemudian dari membandingkan begitu, Kejaksaan mungkin melihat juga lah, kan ikut berada di rekonstruksi. Nah, berkas yang ada pada waktu itu, yang sudah diserahkan ke Kejaksaan, walaupun kemudian diminta dilengkapi, dengan rekonstruksi. Dari situ dulu deh. Itu, kalau pun tidak 100 persen begitu, berkas dari kepolisian yang ke Kejaksaan dengan rekonstruksi, itu berapa persen? Kalau pun belum pas begitu. 90-80 persen? Atau sama sekali berbeda? Bang Barita? Ini kan, ya, Mas Bayu, dalam sistem peradilan pidana kita, Jaksa itu bekerja berdasarkan berkas perkara. Dia tidak ikut sejak awal penyidikan. Maka, pada waktu dilakukan rekonstruksi, sebenarnya itu adalah untuk melihat kesesuaian antara berkas perkara dan perbuatan yang terjadi itu. Karena Jaksa wajib menghadirkan realitas, kenyataan, perbuatan yang terjadi itu tindak pidana ke ruang pengadilan. Jadi, dia harus menghadirkan dalam tanda petik artinya menguraikan fakta-fakta, menguraikan peranan masing-masing secara cermat, jelas, dan lengkap. Karena, persidangan itu harus menghadirkan fakta yang mendekati, kalaupun tidak bisa 100%, yang terjadi sejujurnya. Sehingga peradilannya menjadi peradilan yang benar, Jaksa melakukan tugasnya dengan baik, mempertanggungjawabkan dakwaan dalam proses peradilan. Nanti hakim akan menipang itu semua. Sebab satu kinerja Jaksa yang harus terjadi dalam setiap penanganan perkara adalah dakwaannya terbukti. Nah, ini yang menjadi tugas peran. Karena berkas perkara yang masuk itu menjadi dasar Jaksa untuk melakukan tugasnya, maka tentu saja dikaitkan dengan pasal yang disangkakan tadi Pak Asep, Kang Asep, dan Pak Sugeng sudah tepat sekali menguraikannya, harus 340, itu unsur-unsurnya secara cermat, jelas, dan lengkap. Nah, ini yang menjadi kewajiban dari Jaksa. Yang kedua, Mas Bayu, saya kira dalam waktu ya berapa hari ini, saya kira penyidik itu ya kalau pastinya kan nanti bisa ditanyakan kekejaksaan, itu sudah harus menyerahkan kembali berkas itu. Nah, karena petunjuk Jaksa itu P19 satu kali, maka penuntut umum berkewajiban melakukan koordinasi dan konsultasi bagaimana caranya agar petunjuk yang tadi disebutkan itu dapat dipenuhi. Sehingga berkas perkaraannya bisa dinyatakan lengkap P21 dan dengan itu nanti akan diserahkan tahap dua. Persangka dan semua berkas perkara alat-alat bukti untuk proses dilimpahkan ke pengadilan. Itu yang sekarang sedang dilakukan, koordinasi dan konsultasi. agar petunjuk yang menjadi syarat P21 itu dapat dipenuhi. Itu Mas Bayu. Ya, oke. Jadi, waktu Jaksa memantau juga rekonstruksi, banyak benarnya, banyak pasnya dengan berkas yang dari kepolisian pada waktu itu atau masih belum? Masih belum banyak yang benar? Mbak Rita, setahuan Anda. Ya, ini kan menjadi kewenangan dan bagian dari proses kewenangan penyidik karena pas perkaranya belum limpa. Tetapi tentu itu kalau kita lihat rangkaian waktunya karena pada waktu itu ada petunjuk-petunjuk tentu saja itu dilakukan dalam rangka memenuhi petunjuk itu. Bagaimana detilnya rekonstruksi kan saya tidak ikut menyaksikan tetapi yang kita lihat adalah kemudian apa yang terjadi apa yang dilakukan dengan kewenangan penyidik dan penuntut itulah yang sekarang. Sehingga kalau sebuah cermat jelas lengkap formal materialnya terpenuhi tentu pelimpahan berkas perkara tahap 2 itu akan segera dilakukan. Oke. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan kasusnya Mas Bayu ini soal waktu yang waktu saja sebab penuntut umum kewajiban juga membantu penyidik untuk memenuhi penuntutnya. Oke. Apabila yang disebut kemudian surat edaran jaksa agung itu tindak jaksa agung muda tindak pidana umum yang disebut P19 satu kali. Jadi dalam hal petunjuk belum bisa dipenuhi maka harus dilakukan koordinasi dan konsultasi. Namun apabila yang tadi disampaikan masih ada yang belum bisa dipenuhi maka ini tentu akan dibuat berita acara sesuai dengan surat edaran jaksa agung itu mengembalikan berkas perkara dan terserah penyidik untuk melakukannya seperti apa. Tapi saat sekarang tentu yang paling penting adalah ini akan segera dilihat semuanya bisa terpenuhi unsur-unsurnya secara cermat jelas dan lengkap. Begitu Mas Bayek? Ya terbayang. Jadi artinya saat ini antara kepolisian dengan kejaksaan terus berkoordinasi agar di pengadilan semuanya nanti sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan oleh undang-undang saya meyakini itu dari Bang Barita yang juga mengawasi jalannya fungsi-fungsi atau tugas-tugas dari Kejaksaan Agung. Mas Ugang kalau tadi berbincang dengan Kang Asep dan kita dengarkan Kang Asep dari para tersangka yang kemudian terjerat 3-4-0 gitu siapa yang menurut saya minta Mas Ugang ini agak menjadi pengamat hukum juga seperti Kang Asep karena pengalaman Anda mengikuti berbagai kasus siapa yang harus betul-betul dijaga agar benar-benar sesuai nanti atau mungkin gak apa-apa juga kalau memang dalam perkembangannya berubah misalnya RR begitu yang kemudian ternyata tampaknya agak sulit kita terima bahwa dia ikut dalam merencana dia ikut merencanakan jangan-jangan dia memang tidak 3-4-0 mungkin hanya 3-3-8 misalnya seperti itu dalam pemahaman saya Mas Ugang menurut Anda apakah ini bisa terjadi perubahan-perubahan pasal yang dikenakan atau gak bisa berubah lagi Mas Ugang jadi saya melihat dari 5 tersangka ini setidaknya akan jadi 4 berkas ini pandangan saya satu berkas FS sendiri sebagai aktor inteleksual untuk dikenakan 340 dan 338 kemudian satu berkas Baradae Baradae yang menempatkan diri sebagai justice kolaborator yang dikenakan 338 nah yang membingungkan ini RR dan Kuatma'ruf ini akan dibelah kalau dibelah ini akan baik untuk RR kalau dibelah jadi berkas sendiri-sendiri karena Kuatma'ruf cukup punya motif dari mulai mana Magelang Kuatma'ruf cukup punya motif RR sesungguhnya tidak tahu ketika dipanggil pulang nah kalau Nyonya Putri ini juga akan berkas sendiri jadi menurut saya diperkuat ya berkas FS ya berkas FS diperkuat supaya tidak goyah karena masyarakat mata masyarakat itu mengetahui ya rasa kadang-kadang masyarakat mengetahui Pak FS ini ya adalah aktor intelektualnya mungkin dengan Kuatma'ruf yang punya motif juga ya kalau RR menurut saya ya RR ini ya rasa kehadiran kita pun sebetulnya berpihak pada dia ya yang tidak tahu menahu gitu bahkan peristiwa pelecehan aja dia tidak tahu kemudian apakah dia tahu Salguling ada perencanaan ya ini sesuatu yang memang harus kita cermati oke kembali kepada pemenuhan berkas perkara ini penyidik sedang dituntut profesionalismenya sedang dituntut profesionalismenya atas keputusan pengenaan pasal 340 kepada 4 tersangka ini sedang dituntut mereka itu ahli ahli semua karena memang mereka adalah penyidik-penyidik pengalaman oleh karena itu waktu yang diberikan semoga bisa dipenuhi itu saja oke terbayang terbayang Mas Sugeng apa konstruksinya itu sekarang sedang mengarah ke sana begitu sebagai bayangan kita saja gak bisa juga persis tetapi itulah yang kita bayangkan sedang terjadi nah Kang Asep setuju dengan yang disampaikan Mas Sugeng dan andai kata kan ini penyidik-penyidik juga senior-senior ya sangat berpengalaman di kepolisian Kang Asep yakin bahwa ini nanti akan cukup kuat apalagi koordinasi seperti Bang Barita katakan dengan kejaksaan terus berjalan sehingga di pengadilan nanti ini tidak bolong seperti kekhawatiran kita atau Kang Asep tadi katakan Kang Asep Mas Mayu gini maaf ya kalau sebut nama kebetulan kejaksaan agung ini jaksa agung pada pidumnya itu Pak Padli itu dan direkturnya Supardi itu dua-duanya saya kenal baik jadi di KPK itu satu pertis dua-duanya orang-orang cerdas tapi maaf ya KPK dulu ya bukan KPK sekarang KPK dulu jadi ketika mereka di KPK itu orang cerdas jadi sama juga kata Pak Sugeng ini di Baris Krim juga penyidik-penyidiknya juga penyidik cerdas juga tapi kan berhadapan dengan fakta sekali lagi fakta mereka juga yang akan jadi kantor saka adalah diantara kata di FS ini kan juga orang serse gitu kan ini sebenarnya tidak hanya pertarungan fakta kalau main catur ini betul-betul otak bermain kalau peran tadi RR yang perkembangan baru tidak jelas apalagi nanti FS dengan KM maaf dengan segala sebut ya rekayasa berjalan lagi setelah itu akan fatal ini yang sekali lagi jadi betul apakah tanpa Sugeng maupun Pak Barita jadi tinggal bagaimana sekarang ini betul-betul secara ilmiah juga pertaruhan bagaimana mengadu ilmu ini sih lah seguru seilmu jangan ganggu karena mereka juga pengalaman semua gitu kan apalagi penegak hukumnya sekali lagi ini penegak hukumnya yang pernah diserse ini yang oke gampang kalau tiga paku tadi FS itu juur aja ya itu sebagai aktor dikatakan Pak Sugeng itu gampang tapi ketika dijutuhkan 55-56 saya ulangi lagi menyangkut RR dan KM kan ini yang tidak pernah selama ini muncul ke permukaan kan karena mungkin juga strategi penganasan hukumnya FS KM nah baru RR yang muncul terpisah kan baru muncul ke permukaan ini selama ini kan yang dimunculkan maaf ya pengacara perban ini kita ini terpancing oleh permainan semua keluar oh karena FS jadi semua cerita sudah keluar justru ini menjadi persiapan bagi mereka dari pengadilan itu semua nanti akan dibalas begini Mas Bayu kalau perang itu yang lain dokter sebentar jadi apa yang lain tidak keluar pistol-pistol gitu kan sementara dia apa bomnya belum keluarkan nah itulah permainan yang kita gak tahu ya kalau di FS benar dekat apa suguh tapi nanti di KM ya RR kebetulan keluar KM tambah SS kan jelas pengacaranya KM siapa kalau KM pengacaranya sama juga dengan pengacara FS saya yakin dia punya strategi yang belum terbaca oleh orang lain ya segala itu nanti ini bermain makanya Padli maupun Supardi hati-hati makanya menurunkan kan 37 jaksa itu harus betul-betul jaksa yang jam terbangnya ya ya maaf ya nah tahuannya harus sekelas pasugeng kalau gak sekelas pasugeng ya saya bilang bisa konyol ini hati-hati loh karena oke itu gampang malah saya bilang bisa masuk kelima satu juga ya tapi FS gampang tapi KM dan RR ini karena diuntokan 5556 sejak awal itu yang harus hati-hati ya kalau gak hati-hati terus gak dilengkapi terus dipaksakan tadi yang bilang Pak apa-apa Barita koordinasi koordinasi bisa jalan tapi tatik pembuktian di persidangan tidak jelas perannya sebenarnya nah itu yang kita yang nanti jangan sampai publik marah kalau marahnya karena nanti kata-kata drama seri lagi drama seri lagi yang gak jelas makanya koordinasi perlu nanti detailnya rincian CJL tadi cermat jelas lengkap tadi ya di dakwaan itu harus jelas karena gini sekali-kali paling bahas sederhana ketika mendakwa FS itu kan diuraikan ada urayannya ya perannya ini jangan sampai di pembuktian nanti ketika bikin dakwaan untuk KM maupun RR berbeda nah itu kalau berbeda bertentangan satu dengan yang lain nah sekali lagi hakim itu punya ajas sekali lagi harus mendengar kedua belah pihak tidak boleh sejak awal pikir FS matiin gak boleh bebaskan tidak dia harus dengar kedua belah pihak nah tadi main di formalitas ketika ada eksepsi keberatan hakim akan main disitu hati-hati loh anda jangan bikin sepuluh bikin dakwaan tadi loh pengalaman apa apa Pak Jaksa Agung Pidung itu pengalaman Pardi pengalaman Pak Supardi lagi dua-duanya itu Jaksa memang pengalaman anak buahnya harus berperan karena ya kecuali kalau dua-duanya turun di lapangan gitu kan tapi kalau nanti pengacaranya sekelas Pak Sugeng kan nah dua-duanya istilahnya begawan lawan-begawan nah nanti jangan sampai awan yang lihat di atas gitu kan awan kalau begawan lawan-begawan awan-awan kalau saya dengan Pak Baritama orang kampus ya cuman senyum-senyum paling nanti lihat oke ya terbayang pada intinya sekarang begini saya jadi terbayang bahwa selama ini Kangasnya benar nih dan membuka kita juga bahwa selama ini tim pengacara dari FS dan juga kuat kalau mereka menjadi satu begitu gak pernah bicara dan saya yakin itu baru akan terjadi pengadilan karena semua dilihat kartu-kartunya jadi sudah dipegang nah itu yang juga menarik sebetulnya sebagai orang awam begitu untuk menanti di pengadilan nanti sebuah pertandingan yang kira-kira kan begitu nah Kangasep kalau begitu kita melihat nih publik melihat saya melihat oh seperti ada desakan dari sisi waktu sebetulnya enggak nih ya Kang lebih baik kuat gak apa-apa terlambat tetapi nanti kuat di pengadilan Kangasep terakhir daripada gancang-pincang ya meningkatan terlambat tapi tepat dan cepat cepat dan tepat yang penting itu kan kalau cepat dan tepat bagus ini kan masih bermainnya jangka waktu tahanan ini kan jangka waktu tahanan para tersangka ini jangan sampai lebih nanti keluar demi hukum mereka harusnya 24 jam bermain artinya 24 jam itu betul-betul detik demi detik dimanfaatkan istilahnya kalau pertandingan bola ini jangan sampai adu penalti gitu kan nah ketika adu penalti itu membahayakan artinya apa yang penting ketika cepat dan tepat tadi atau bahasa hukumnya telah tepat dan benar gitu kan itu yang penting itu yang penting apa yang katakan Pak Barita koordinasi ya sekarang jangan oh ini kurang ini jangka didiamkan aja disini loh kalau bisa masuknya disini oh waktunya disini oh kan jangka suka kalimat gini yang paling bampang dipahami setidak-tidaknya dalam wilayah nah itu juga sebuah yang penting itu untuk mengejarkan tempat selan waktu nah tadi yang saya yang sekali berulang-ulang saya katakan Pak Cedep tadi katakan berulang-ulang oleh Pak Sugeng juga ini peran mereka itu jangan ketika dakwaan diseplit dipisah itu akan dipisah itu akan berbeda nanti di fakta kemudian kan konflik gini ketika FS diperiksa nanti berbeda bisa ya kan dikacau dengan persidangan tapi nanti ketika pemeriksaan KM dan RR berubah lagi nah itu yang harus hati-hati karena selama ini kan kita melihat kita membaca lima orang ini terutama yang dua perubahan-perubahan nah kalau perubahan-perubahan nanti dipersidangan nah itu juga nanti pembuktiannya agak susah tapi mudah-mudahan lah apa yang diakhir bawa oleh Pak Barita koordinasi nanti kejaksaan dan kepolisian dalam arti ngisi bolong-bolong untuk dihatikan dan didukung dengan alat bukti karena kalau tadi hati-hati di barang siapa itu kan itu gampang setengah itu bahasa hukumnya Willian and Witten dia mengetahui dan menghendaki itu tidak boleh alternatif harus kumulatif jadi dia mengetahui dan menghendaki benar RR misalkan dia mengetahui apakah menghendaki nah kemudian juga di KM nah hati-hati juga peran kalau ini sekali lagi ini emang teknis tapi publik juga harus tahu karena ini angka sangat berat nanti di persidangan kalau tidak jelas di dakwaan ya oke makanya itu kita berasumsi bahwa sekarang semuanya sedang dipersiapkan dengan baik memang harus tepat tapi ada kecepatan juga yang dibutuhkan nah ini yang mudah-mudahan menjadi bisa digabungkan dengan baik kita tunggu berkas ini dikembalikan kalau tidak jelas saya turun gunung Mas Bayu kenapa kalau tidak jelas nanti dakwaan ada main-main saya turun gunung saya akan nanya lihat saja lihat apa yang waktu itu oke ya kira-kira begitu dari Kang Asep Kang Asep Bang Barita Mas Ugang terima kasih untuk keuasannya berkaitan dengan ini kita terus menanti pengembalian berkasnya ke kejaksaan sampai ketemu lagi di diskusi yang lain selamat pagi salam sehat terima kasih Mas Bayu Kang Asep